KADES TERMUDA Asal desa Bunga Jati Kecamatan Buarakaman Ia terpilih menjadi kepala desa melalui pilkades serentak Dengan raihan suara lebih 50% dari jumlah pemilih Ia terpacu mengikuti pemilihan kepala desa Karena ayahnya merupakan kepala desa terdahulu Dan sempat menjabat 4 periode Tentunya karena saya besar di desa Bunga Jati Dan Alhamdulillah orang tua adalah kepala desa Sudah 4 periode Dan saya ingin melanjutkan kembali perjuangan dari orang tua saya Itu intinya Tentunya kami ada peningkatan fasilitas pembangunan Lalu ada peningkatan ekonomi untuk rumah tangga Yang nantinya melalui Bungdes Yang pasti lalu peningkatan pertanian Itu prioritas kami Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Arianto menyatakan Kepala desa yang dilantik sudah bisa menjalankan tugas Dan kewajibannya memimpin desa Tugas awalnya yakni menyusun rencana pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Des Berjaya-jaya Ibu Pramayani dari Anggara Ini kan tahun 2022 tinggal 2 bulan Jadi tentu program Kepala Desa ini yang untuk tahun 2022 Masih 2 bulan itu menjadi tanggung jawab dan tugas KADES terpilih juga Untuk menyelesaikan dan bertanggung jawabannya Di samping untuk merencanakan program kegiatan di tahun 2023 Nah itu yang menjadi tugas pertama dari Bapak-Bapak Kepala Desa Ada Ibu Kepala Desa yang terpilih Dan ada amanat regulasi bahwa Kepala Desa terpilih itu Maksimal 3 bulan harus menyelesaikan RPJM Desnya selama 6 tahun Meski pelantikan KADES terpilih sudah berlangsung Namun terdapat satu desa yang masih berseketa Dan kini prosesnya dalam persidangan PT UN Desa tersebut yakni Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggaro Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!